Memana Xi Jinping marah besar dengan pidato Presiden Taiwan tidak mau tunduk pada China Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen menegaskan pemerintahnya bersumpah akan mempertahankan kedaulatannya dan tidak mau dipaksa atau tunduk pada aturan yang ditetapkan China Tidak ada yang bisa memaksa Taiwan untuk mengambil jalan yang telah ditetapkan China kepada kami, kata Tsai Ing-wen saat berpidato di Hari Nasional Taiwan Minggu 10 Oktober Hal itu disampaikan Tsai, usai Presiden China Xi Jinping menyerlukan reunifikasi yang damai dengan Taiwan Pemerintah China marah besar dengan pidato Tsai Ing-wen tersebut, Xi Jinping menyebutkan pidato itu menghasut konfrontasi dan memutar balikan fakta Pencarian kemerdekaan Taiwan menutup pintu dialog, kata Xi Jinping melalui kantor urusan Taiwan China, dikutip dari Reuters 11 Oktober China telah menawarkan model otonomi satu negara dua sistem kepada Taiwan seperti yang digunakan di Hong Kong Namun semua partai besar di Taiwan menolak sistem China itu, terutama setelah tindakan keras keamanan China di Hong Kong, bekas jajahan Inggris Tsai Ing-wen mengatakan, Taiwan adalah negara merdeka yang disebut Republik China Sebagaimana nama resminya serta tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan atau kebebasannya Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan China-Taiwan semakin panas setelah Beijing mengirim 52 jet tempur ke dekat wilayah udara Taiwan Taiwan mengklaim diri sebagai negara merdeka yang disebut Republik China sebagai nama resminya Republik China didirikan pada tahun 1912 dan pemerintahnya melarikan diri ke pulau Taiwan pada tahun 1949 Setelah kalah perang saudara dengan komunis yang kemudian mendirikan Republik Rakyat China saat ini Gerak-geri lima negara bela Taiwan lawan China Meski tidak menjalin hubungan diplomatik resmi, sejumlah negara kini mulai menunjukkan gerak-gerik membela Taiwan di tengah peningkatan provokasi China Amerika Serikat sebagai rival bebuyutan China memimpin blok ini di samping Amerika Serikat Ada pula para sekutunya yang sudah menunjukkan gelagat membela Taiwan seperti Inggris, Australia, Perancis, dan Jepang Amerika Serikat dalam beberapa tahun belakangan, Amerika Serikat terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung Taiwan TK tersebut terpantau kian kuat belakangan ini terutama ketika China memperkuat provokasinya di selat Taiwan Setiap kali militer China melakukan manuver di sekitar selat Taiwan Amerika Serikat selalu melansir penyataan kecaman dan peringatan bahwa aksi negeri tire bambu tersebut dapat memicu ketegangan Tidak hanya itu, hampir setiap bulan kapal Amerika Serikat berlayar di selat Taiwan Amerika Serikat juga beberapa kali mengajak militer negara lainnya untuk menggelar latihan di dekat selat Taiwan Yang dianggap sebagai dukungan di tengah provokasi China Pada selasa 5 Oktober misalnya, Amerika Serikat menggelar latihan militer bersama Inggris dan Jepang di perairan Okinawa Yang terletak di utara selat Taiwan Latihan itu digelar ketika China dan Taiwan sedang tegang Hampir 150 pesawat China masuk ke zona pertahanan udara Taiwan sejak Jumat pekan lalu Dulu, Amerika Serikat tidak pernah secara terang-terangan membela Taiwan Namun Amerika Serikat mulai terbuka memasang badan untuk Taiwan pada 2018 Ketika mereka menekan undang-undang relasi Taiwan Berdasarkan TRA, Amerika Serikat dapat menjalin hubungan dengan rakyat Taiwan dan pemerintahannya Tanpa menjelaskan secara spesifik pemerintahan yang dimaksud Sebagaimana dilansir Wittles, TRA juga menegaskan bahwa Amerika Serikat mau menjalin hubungan diplomatik dengan China Atas dasar pemahaman bahwa masa depan Taiwan akan ditetapkan dengan damai Inggris, tidak hanya Amerika Serikat Inggris juga beberapa kali mengerahkan kapal perangnya ke selat Taiwan Perairan yang memisahkan Taiwan dan China daratan Terakhir kali, kapal perang Inggris HMS Richmond melintasi selat Taiwan pada akhir September lalu Ini merupakan pelayanan pertama kali Inggris di selat Taiwan sejak 2019 China pun mengecam manuver HMS Richmond tersebut Beijing menganggap manuver kapal perang Inggris seperti menyimpan niat jahat Jepang berbeda dengan Inggris dan Amerika Serikat Jepang sangat jarang memperlihatkan posisinya terkait konflik antara China dan Taiwan selama ini Namun para pengamat melihat gerak-gerik berbeda dari Perdana Menteri Jepang yang baru Fumio Kishida Dalam obrolan perdana dengan Presiden Joe Biden, Kishida menyatakan bahwa pemerintahnya akan membuat memperkuat relasi dengan Amerika Serikat terutama terkait isu-isu Indo-Pasifik Kami menegaskan kekuatan aliansi Amerika Serikat Jepang juga komitmen kami untuk bekerja sama demi mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka Ucap Kishida seperti dikutip Reuters Kishida memang tidak secara langsung menyebut Taiwan Tapi kemudian ia berkata Kami juga menegaskan bahwa kami akan bekerja sama menghadapi tantangan di kawasan ini terkait China dan Korea Utara Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi kemudian menegaskan arah negaranya terkait masalah China dan Taiwan Menurutnya, pemerintahnya kemungkinan tidak akan lagi berdiam diri dan hanya memantau situasi Ketimbang hanya memantau situasi, kami harap dapat mempertimbangkan berbagai skenario Untuk melihat opsi yang kami punya termasuk persiapan yang harus dijalani Sejumlah pengangamat menganggap pernyataan Motegi itu sangat kuat dan memperlihatkan kemungkinan sikap keras Jepang Terkait hubungan dengan China dan Taiwan Pemerintahan baru akan terus menunjukkan sikap tegas seperti yang ditunjukkan Motegi Ini sesuai dengan tekanan Jepang untuk menyeimbangkan China dari segi kekuatan Ucap Profesor Hubungan Internasional di Universitas Ritsumeikan Asia Pasifik, Yoishiro Sato Australia, belakangan Australia juga mulai menunjukkan dukungannya untuk Taiwan Terbaru mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbott berkunjung ke Taiwan untuk bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen Pada hari ini Kamis 7 Oktober Dalam pertemuan itu Abbott menyampaikan dukungannya guna mengakhiri isolasi Taiwan akibat tekanan dari China selama ini Ini adalah upaya besar untuk membantu mengakhiri isolasi yang telah diderita Taiwan selama beberapa dekade Sehingga saya disini dengan negara ini dan saya berharap ini akan menjadi yang pertama dari banyak kunjungan Kata Abbott kepada Tsai Sebagaimana dikutip Ritter Kamis 7 Oktober Abbott kemudian berkata Tentu saja tidak semua orang dengan kemajuan Taiwan dan saya mencatat bahwa Taiwan hampir setiap hari ditantang oleh tetangga raksasanya Kunjungan Abbott ke Taipei memang bukan bagian dari lawatan resmi negara Namun kunjungan itu dianggap sebagai tanda pergerakan negara demokratis barat dalam mendukung Taiwan untuk menghadapi ancaman dari China Akibat tekanan China, Taiwan kerap terisolasi dari pertemuan internasional Negara ini bahkan harus berjuang melawan COVID-19 tanpa bantuan organisasi kesehatan dunia China memblokir keanggotaan Taiwan di WHO karena mengagap kawasan tersebut masuk dalam kedaulatan negeri Tirebambu